assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petani nilam hari ini kita akan mereview kiriman paket bibit nilam asli dari Aceh ini sudah tiba di kabupaten toli-toli ini kita lihat teman-teman paketnya seperti ini ini kirimannya dari Aceh Muara 3 menggunakan J dan T kita lihat ini teman-teman tadi ini kita sudah buka ada di luar ini karantinanya sertifikat kesehatan ini dari kota Banda Aceh Bandar Udara Sultan Skandar Muda ini kepada Rustam Nando 150 buah butir atau batang untuk ditanam tujuan kota Palu jadi tujuannya di kota Palu Bandar Udara Mutiara ini sudah tiba di tempat kami di kabupaten toli-toli semoga bisa kita kembangkan dengan baik ini perjalanannya dikirim kemarin ini sekitar enam hari baru tiba tidak ada juga tanggang pengiriman jadi kita lihat teman-teman kita buka Bismillahirrahmanirrahim ini tadi kita sudah ini masih segar sebisa untuk dikembangkan ini kita lihat ini jadi dibungkus seperti ini ini batangnya jadi di menggunakan popok ini ada popoknya teman-teman jadi bukan cuma bayi yang pakai popok ini juga bibit ini kita coba buka seperti apa ini kita sudah buka nah ini juga petani milenial ini juga sudah datang membantu melihat bibit nilamnya kita lihat ini nilamnya pakai pampers ini masih segar-segar semua jadi ini pampers ini diisi dengan air ini teman-teman ini jadi ini adalah salah satu cara pengiriman bibit nilam ini perjalanan sekitar enam hari dari bandar Aceh menuju ke Sulawesi khususnya di Kabupaten Tolitoli ini teman-teman ini kita lihat ini popoknya ini nah ini kita sudah keluarkan dari popok kita lihat seperti apa popoknya ini ini juga masih pakai popok ini jadi ini diisi dengan air ini supaya lembab supaya lembab ini batangnya ini tidak ada yang busuk bagus pegang ini jadi ini batu-batu asli dari Aceh kita tidak mengada-ngada lagi kita tidak mengira-ngira lagi semoga bisa tumbuh dengan lebat di Sulawesi dan bisa menghasilkan minyak yang baik oke teman-teman jangan lupa like dan comment subscribe channel kami ini jadi kesimpulannya teman-teman kita bisa mengirim bibit nilam dari jauh ini tentunya menggunakan pemper seperti ini atau popok ini diisi air setelah itu ditempatkan di sini disolasi terus diisi di dalam dos ini terbukti masih segar jadi ini saya ingin sekedar berbagi kepada teman-teman semoga pengalaman ini bisa memberikan inspirasi kita bisa memberikan inspirasi bagi petani nilam yang ada di seluruh nusantara oke saya akhiri teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe channel ini terima kasih sudah menonton saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh